Bila Anda ingin mengecek apakah Al-Fatihah yang Anda bacakan sudah benar atau tidak, Anda bisa melakukannya bersama remaja Masjid Baitul Musyahadah yang membuka areal khusus di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Di klinik Al-Fatihah ini, Anda bisa mengetahui kemampuan membaca Al-Fatihah Anda dalam setiap sholat benar atau masih salah. Sembari berolahraga di minggu pagi, kita dapat mengecek kembali bacaan Al-Fatihah di klinik Al-Fatihah yang ada di salah satu spot di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Di klinik yang diselenggarakan oleh remaja Masjid Baitul Musyahadah ini, siapa saja dapat mengetes kembali bacaan yang merupakan salah satu rukun dalam sholat tersebut. Apakah sudah benar bacaan maupun pengucapan bacaan Al-Fatihah kita? Pengajar yang mengetes bacaan Al-Fatihah atau disebut pendiagnosa Al-Fatihah mendengarkan secara seksama bacaan setiap petugas, baik tentang mahrajal hurufnya maupun tajwidnya. Kemudian pendiagnosa akan memberikan penjelasan bacaan yang benar atau masih keliru. Dari hasil analisa bacaan, pengunjung klinik Al-Fatihah masih banyak menemukan bacaan yang keliru atau salah. Setelah dicek ternyata bacaannya ada beberapa yang salah, terutama di huruf A dan ketika baca Alhamdulillah di Al-nya yang ternyata masih agak ke Al-nya. Alhamdulillah sekarang harus diperbaiki, mungkin ke depan bisa diperbaiki lagi. Perlu kita evaluasi, perlu kita koreksi, perlu kita datangi tengku-tenku imam kita, tengku-tenku kita, ustad-ustad kita, orang yang lebih paham terkait Al-Fatihah ini, perbaiki dengan mereka, kami di sini cuma memfasilitasi semampu yang kami bisa. Hadirnya klinik Al-Fatihah di lapangan Blang Padang Banda Aceh menjadi alternatif bagi warga Banda Aceh dan sekitarnya untuk mengecek dan memperbaiki kembali bacaan surat Al-Fatihahnya, serta terus menerus memperbaiki bacaan dalam sholat tersebut.